Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman hari ini di dapur lejat kakak isal kita akan buat bolu karamel sarang semut nah untuk bahan-bahannya teman-teman nah ini bahan-bahannya aku pakai gula pasir 300 gram untuk kita buat karamelnya nanti ini ada air 250 ml yang akan kita campurkan dengan gula pasir untuk karamelnya nah teman-teman ini aku pakai terigu 220 gram aku pakai segitiga biru ini ada 1 buah vanili 2 buah susu kental manis yang coklat biar warna karamelnya itu lebih bagus nanti ini ada 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh baking soda kemudian aku pakai sp 1 sendok teh dan teman-teman untuk telurnya aku pakai 5 butir telur ini telurnya udah aku pecahkan 5 butir nah sekarang teman-teman oh ini hampir kelupaan ini mentega aku pakai 100 gram ini akan kita cairkan nah sekarang step pertama aku akan cairkan dulu akan buat dulu karamelnya dan akan cairkan menteganya karena mereka itu kita tidak boleh pakai ke dalam adonan dalam keadaan panas dia harus dingin dulu nah pertama-tama kita mau buat karamelnya ya teman-teman ini kita akan gongseng dulu gula pasirnya sampai mencair sampai meleleh teman-teman dia teman-teman ada juga cara pembuatannya ini kan orang itu mereka-mereka itu mereka mendiamkan ini gula pasirnya teman-teman sampai meleleh tanpa diadu kayak gini itu menurut aku gosong teman-teman guenya itu akan ada rasa baik-baiknya gak enak nah kita harus ngongsen dulu bahannya kayak gula pasirnya sampai meleleh nah teman-teman kalau udah mendidih meleleh kayak gini gula pasirnya sekarang kita kasih air 250 gram ke dia nah ini teman-teman kita biarin aja sebentar ini akan meleleh dengan sendirinya apinya kecil aja nah kita tunggu sampai ini gula yang penggumpal ini sampai meleleh ya sekarang teman-teman aku akan kocok ini sebentar aja asal tercampur aja aku masukin SP-nya kemudian baking powder sama baking soda aku masukin ke dalam tepung biar sekalian biar sekalian diayak nanti kemudian vanili nah dan susu kental manisnya yang gak saya set aku langsung kasih ke satu adonannya manteiga ini menteganya udah dingin ya teman-teman nah sekarang kita mixer selamat menikmati selamat menikmati berendah kita gak usah lama-lama kocoknya beda sama bolu-bolu lain teman-teman kalau bolu lain dia kan harus putih telurnya kita kocok tapi kalau ini gak dia sekedar aja nah ada sebagian teman-teman kita ini dikocok pakai sendok aja boleh tapi karena aku gak mau lama teman-teman jadi aku pakai mixer aja ini langsung kita kasih tepung ya sambil kita ayak seperti ini ini sekalian aja kita kasihnya ini kita mix supaya tercampur rata aja teman-teman kalau misalnya teman-teman mau pakai sendok gak apa-apa kalau aku gak mau ribet teman-teman nah sekarang kita mixer lagi dengan kecepatan rendah bentar aja asal tercampur tepungnya ya selamat menikmati dan teman-teman sekarang aku mau masukin gula karamelnya ini masih hangat teman-teman tapi gak apa-apa sekarang kita mixer sampai tercampur lagi dan sekarang teman-teman ini udah selesai tinggal kita panggang kita bantu aduk dengan spatula seperti ini teman-teman oke sekarang sekarang kita masukin ke dalam ke dalam loyang dan loyangnya seperti biasa ditaburin tepung dan diolesi mentega ya teman-teman dan ini dia teman-teman aku udah masukin ke dalam baking pan yang udah diolesi mentega sama tepung sekarang akan kita panggang selama 45 menit dengan api kecil teman-teman ini bolu karamelnya udah 45 menit kita bisa matiin kompornya dan teman-teman sebelum kita matiin kompornya jangan lupa untuk di tes tusuk ya nah sekarang aku mau tes tusuk teman-teman ini udah bersih lidinya sekarang ini kita dinginkan dulu ya teman-teman sebelum kita ceplokin ke piring nah sekarang sekarang teman-teman ini udah dingin kita bisa masukin ke dalam piring sudah akan menolohin semoga jadi ya kita lihat ya ini dia penampakan di bawah teman-teman ini serangnya nampak ya teman-teman serang semutnya dan sekarang teman-teman aku mau olesin buttercream aku di atas bumbu ini karena aku mau kasih mie seseres nanti sedikit teman-teman biar lebih bagus kayak gitu ini toppingnya sesuai selera aja ya teman-teman dan buat kalian jangan lupa dicoba ya untuk deset bolu sarang semutnya ini harumnya teman-teman sangat nikmat ya dan bolu ini menurut aku enggak enek teman-teman kemudian dia ini kenyal dan buat kalian kalau suka sama video aku jangan lupa di like ya teman-teman dan jangan lupa juga untuk di subscribe untuk ikutin terus video dari aku aku taburin mises yang warna-warni biar warnanya itu lebih cantik teman-teman dan kalau menurut kalian ada masukan-masukan silahkan komen ya aku akan tunggu komen-komen kalian teman-teman untuk topping kalau kalian mau kasih keju itu mantap itu mantap juga teman-teman dan sekarang aku akan potong kuenya teman-teman aku mau kasih lihat ke kalian gimana teksturnya nah ini dia teman-teman ini bersarang teman-teman bagus sarangnya kecil-kecil teman-teman tapi ini berhasil ini kenyal teksturnya lembut nah sekian teman-teman video dari aku selamat mencoba bye 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 sub indo by broth3rmax